Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1440 Hijriah, ratusan warga Jama'a Muswala Al-Ihlas, Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, mengikuti konvoy pawai obor. Pawai obor tidak hanya diikuti orang dewasa, ratusan anak-anak juga diribatkan dalam kegiatan pawai obor yang sudah menjadi rutinitas tahunan warga sempat. Pawai obor disambut warga sempat dengan positif. Warga sengaja mematikan lampu depan rumah agar pancaran api obor terlihat jelas. Keciriaan terlihat pada wajah anak-anak yang ikut dalam pawai obor. Pada tadi ikut pawai obor kemana aja tadi? Kelilingnya, keempat. Terus gimana, senang gak? Senang. Tadi kenapa mau ikutinnya? Karena aku ingin memperkenalkan orang dewasa istimewa Islam. Tadi sama siapa aja keliling itu? Sama. Sama anak-anak itu ya? Ya, selain diikuti oleh warga, juga diikuti oleh anak-anak. Ya, fungsinya kita memperkenalkan kepada anak-anak bahwa tahun Darwislam ini merupakan tahun yang penting, yang merupakan pikir yang kita punya. Ya, yang kita punya harus diketahui oleh anak-anak. Ini generasi penerus. Deni Hendriana, Kota Serang, melaporkan untuk CTV Network.